Intro Pada persamaan garis lurus kali ini diketahui sebuah garis melalui titik 5,2 dan bergradien negatif 3 Ditanya titik potong garis terhadap sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut Kita tentukan terlebih dahulu disini sudah ada pada soal yakni X1 nya adalah 5, Y1 nya adalah negatif 2 dan M nya adalah negatif 3 Kita akan menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1 untuk mencari persamaan garis terlebih dahulu Diperoleh Y min negatif 2 sama dengan negatif 3 dikalikan X min 5 Diperoleh Y plus 2 sama dengan negatif 3 X plus 15 Y sama dengan negatif 3 X ditambah 13 Selanjutnya kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X Titik potong garis terhadap sumbu X Yakni Y nya harus diperoleh Y nya harus sama dengan 0 Diperoleh negatif 0 sama dengan negatif 3 X ditambah 13 Sehingga 3 X sama dengan 13 X nya sama dengan 13 per 3 Sehingga titiknya adalah 13 per 3,0 Kemudian Untuk titik potong Garis Garis Terhadap Sumbu Y Yakni 0,13 Yakni X nya harus sama dengan 0 Diperoleh Y sama dengan negatif 3 dikalikan 0 Ditambah 13 Maka Y sama dengan 13 Dengan demikian Untuk titik potong terhadap sumbu Y yakni 0,13 Dengan demikian Dapat kita simpulkan bahwa Titik potong Garis Terhadap Sumbu X dan sumbu Y Secara berturut-turut Adalah 13 per 3,0 Dan 0,13 Sehingga kita Peroleh Titik potongnya adalah Ini adalah 13 per 3,0 Dan 0,13 Plus